Kompleks Goa Selarong menjadi basis perjuangan pangeran di Penegoro. Keturunan Raja Mataram ini mengobarkan perang melawan penjajah Belanda antara tahun 1825 hingga 1830. Rangkaian goa berada di selatan kota Yogyakarta, tepatnya di kecamatan Pajangan, Bantlo. Untuk mencapainya, pengunjung harus meniti puluhan anak tangga sejauh 400 meter. Ada banyak goa di sini. Masing-masing memiliki fungsi berbeda. Salah satunya, Goa Kakung, yang dijadikan tempat mengatur strategi perang. Di goa berukuran sebit inilah pangeran di Penegoro dulu bersembunyi dari kejaran Belanda setelah rumahnya dibakar habis. Goa ini menurut orang Jawa disebut dengan goa buntet karena bentuknya yang buntu dan tidak berlubang. Di samping Goa Kakung ada satu goa yang kunci dan tak boleh dimasuki. Namanya Goa Putri. Walau semua goa di sini buntu, namun pangeran di Penegoro berhasil bersembunyi dengan baik dari kejaran pasukan Belanda. Tak heran jika kemudian jenderal Belanda saat itu dekok harus memancingnya keluar. Di Penegoro diajak berunding di Magelang sekitar tahun 1830. Namun nyatanya, ia ditangkap dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan hingga akhir hayatnya pada tahun 1855. Goa Selarong kini ramai dikunjungi wisatawan. Mereka tertarik dengan tempat yang menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ya karena belajar sejarah, Goa Kakung sama Goa Putri, terus berfotoria lah anak muda zaman sekarang. Terus sama apa namanya, belajar ini kan di daerah pengundungnya jadi daerahnya sejuk sama asri. Pemerintah setempat sengaja mempopulerkan Goa Selarong untuk terus mengingatkan masyarakat tentang perjuangan pangeran di Penegoro. Goa Selarong untuk pangeran di Penegoro untuk meneladani dari masyarakat atau pendidik dari sekolah-sekolah itu supaya bisa mengenang dari perjuangan pangeran di Penegoro. Selain menawarkan wisata sejarah, berbagai permainan untuk anak juga tersedia di sekitar wilayah Goa. Untuk mengunjungi komplek Goa Selarong, para pengunjung hanya perlu membayar 4.000 rupiah saja. Hanifa Putri, Vicky Muhammad, melaporkan untuk NET.